Sejak Feng Luan kembali ke benua Transcendensi untuk berkembang, dari awal Immortal Phoenix pil dan bengkel senjata hingga pil dan senjata Kekaisaran Naga Phoenix saat ini, dia selalu ditekan. Jika klan Apilar tidak ada, Kekaisaran Naga Phoenix mungkin akan langsung dihancurkan karena persaingan dalam bisnis pil dan senjata. Kemudian, lokakarya pil Life and Day Art dan lokakarya penempaan barang suci masih akan menjadi musuh Kekaisaran Naga Phoenix. Kerajaan Naga dan Phoenix ingin memonopolis senjata dan pil, dan lokakarya pil kehidupan dan kematian serta lokakarya penempaan barang suci tidak akan pernah mau membiarkan pasar diambil. Di masa depan, mereka akan menyerah atau akan terjadi perang besar. Ketika kita menjadi lebih kuat, kita akan menghancurkan lokakarya pil kehidupan dan lokakarya penempaan barang suci. Guan Suqing dan gadis-gadis lain berkata kepada Feng Luan dengan sedikit kemarahan di wajah mereka. Ketika mereka berada di kuburan waria di wilayah Liu Hai, lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan barang suci telah bergabung dengan klan binatang iblis untuk bergabung dengan Kekaisaran Aliran Darah untuk menangani mereka. Permusuhan ini harus dibalas di masa depan. Tidak perlu terburu-buru. Kami baru berkembang selama empat tahun. Sekarang kami telah menempati begitu banyak domain, pengembangan kami jauh lebih cepat dari sebelumnya. Satu tahun kemudian, kita akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan satu-satunya kultus dan keluarga kerajaan selatan. Pada saat itu, kita sama sekali tidak takut dengan lokakarya pil hidup dan mati dan lokakarya penempaan barang suci. Kami pasti akan dapat menghancurkan mereka dalam waktu tiga tahun. Kata Feng Luan sambil tersenyum. Sumber daya keuangan pasukan pada level ini terlalu kuat. Bahkan jika mereka ditahan oleh klan Fire Cloud Sparrow, kita harus berhati-hati. Ketika mereka berada di wilayah laut yang mengalir, mereka tidak mengirim siapapun, tetapi mengerahkan kekuatan yang sangat kuat. Perdana Menteri Gui melanjutkan, di wilayah yang luas, situasi berkaki tiga telah terbentuk. Jika mereka ingin sepenuhnya menekan kami dan bahkan menghancurkan kami, hanya dinasti Wuji dan keluarga kerajaan selatan dari sekte Solipsistik yang bersatu. Bukankah dinasti Wuji berhubungan baik dengan Little Xian? Terlebih lagi, ketika kami pertama kali datang ke sini, mereka bahkan mengirimi kami beberapa barang untuk menyatakan niat baik mereka. Guan Suqing dan yang lainnya berkata, Mari berharap begitu. Perdana Menteri Gui mengangguk. Aliansi berkaki tiga telah terbentuk di area yang luas. Berdasarkan situasi saat ini, bahkan jika kita bertarung, itu tidak akan sesengsara setengah tahun terakhir. Selama perang besar, meskipun toko kami di wilayah Naga dan Kekaisaran Phoenix diusir, karena efek perang, penjualan pil dan senjata sedikit meningkat. Tapi sekarang, penjualan pil dan senjata di kedua keluarga kita akan langsung berkurang sepertiga. Ini sepertiga. Kita bisa menyerah pada tempat kecil di wilayah laut yang mengalir itu. Kami benar-benar tidak bisa menyerah pada wilayah yang luas sekarang. Namun, saat ini, di kota perdagangan di wilayah yang luas, puluhan tetua parubaya berkumpul di sebuah akademi yang memiliki landasan sejarah. Di antara mereka, ada Master Artefak dan Master Alkimia. Masing-masing memiliki status yang sangat tinggi. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci bukan hanya dua bengkel pil dan senjata paling kuat di benua Transcendental, mereka juga mengumpulkan ahli pil dan senjata paling kuat. Di kota bernama Tianyun ini, dua akademi pil dan senjata terkuat di wilayah yang luas berkumpul. Salah satunya adalah Life and Deat Pil Academy, dan yang lainnya adalah Akademi Penempaan Benda Suci. Semua bengkel pemalsu dan pil yang kuat di wilayah yang luas berasal dari dua akademi ini. Kedua akademi ini juga dibuka oleh bengkel penempaan benda suci dan lokakarya pil Life and Deat. Semua petinggi dari dua akademi berkumpul di gedum Dewan Akademi. Seorang lelaki tua dengan palu di tangannya melirik semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, kerajaan Naga Phoenix berkembang terlalu cepat. Belum lama ini, mereka menguasai wilayah laut yang mengalir. Sekarang, mereka telah menaklukkan wilayah yang luas. Mereka sama sekali tidak mengizinkan kami memasuki wilayah mereka. Setelah setengah tahun bertempur, hanya sekte saya dan keluarga kerajaan selatan yang tidak memiliki keuntungan sedikitpun. Tidak peduli apapun, selama kerajaan Naga Phoenix masih ada, kerugian kita akan sangat mengerikan. Di masa depan, jika kerajaan Naga Phoenix mengambil alih lebih banyak wilayah, kita juga bisa mundur dari wilayah yang luas. Di kursi seberang, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan janggut putih berkata dengan ekspresi tidak menyenangkan. Jangan bicara omong kosong begitu banyak. Kita semua memahami situasi saat ini. Markas besar telah memberikan perintah untuk melakukan apa saja. Pria tua yang memegang palu tempa berkata dengan ekspresi dingin. Dengan kekuatan kita, bahkan jika dua akademi besar mendukung kultus tunggal dan keluarga kerajaan selatan, mereka tidak akan dapat mengubah pekerjaan saat ini. Kecuali jika kekaisaran Wuji bergerak, jika tidak, akan sangat sulit untuk menghancurkan tripod berkaki tiga. Pria tua berambut panjang itu berkata langsung. Kalau begitu kita akan menuju ke kekaisaran Wuji. Selama mereka bersedia menawarkan syarat, kami akan setuju. Pria tua yang memegang palu tempa itu berteriak. Dikatakan bahwa kerajaan Wuji memiliki hubungan yang baik dengan setan langit. Jika kita ingin mereka bergerak, saya khawatir. Seorang lelaki tua mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Hubungan, sekarang Sky Demon sudah mati, hubungan apa yang dimilikinya. Di hadapan keuntungan, persahabatan itu benar-benar rentan. Pria tua yang memegang palu tempa berkata dengan wajah muram. Baiklah, kalau begitu, ayo pergi ke kekaisaran Wuji secara pribadi. Pria tua berambut putih panjang itu berdiri dan berkata dengan lantang. Pergi, pergi, segera, 20 hingga 30 Grand Master di Aula terbang langsung menuju kekaisaran Wuji. Di wilayah yang luas, kaisar Wuji sekarang menjadi tanah suci. Perang tidak mempengaruhi seluruh kekaisaran. Selama periode waktu ini, banyak orang bergegas ke dinasti Wuji yang damai, yang membuat seluruh dinasti semakin makmur. Kota kekaisaran Wuji didukung oleh Gunung Wuji, dan puncak gunung setinggi 20 ribu meter. Dinasti Wuji memiliki empat karakter agung, masing-masing setinggi 2 ribu meter, terukir di Gunung Wuji. Seluruh kota kekaisaran Wuji seperti kota abadi. Melaporkan kepada Yang Mulia, Akademipil Kehidupan dan Kematian serta bengkel penempaan benda suci di kota Tianyun telah tiba. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Yang Mulia. Di Istana Kekaisaran, seorang Kasim memasuki studi kekaisaran dan melapor kepada kaisar-kekaisaran Wuji saat ini. Oh, Akademipil Hidup dan Mati dan Akademipenempaan benda suci. Raja Kekaisaran Wuji sedikit tercengang, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Biarkan mereka masuk. Pergi ke Gunung Wuji dan beritahu kedua leluhur. Hubungi kota King dan beberapa pejabat penting. Beritahu mereka bahwa ada orang-orang dari bengkel penempaan benda suci dan lokakarya Pil Life and Deat datang. Guru bangsa Wuji berkata perlahan. Dia sudah bisa menebak mengapa dua kekuatan besar itu datang. Namun, dia tidak bisa lagi membuat keputusan tentang masalah seperti itu. Itu kaisar. Kasim tua itu segera menganggup dan berjalan keluar. Segera, ahli pandai besi dan ahli pandai besi masuk ke ruang belajar kekaisaran satu demi satu. Semuanya seperti yang diharapkan Raja Wuji. Kedua kekuatan besar itu berharap dinasti Wuji akan bergerak dan mengubah situasi berkaki tiga saat ini. Namun, dia tidak memberikan jawaban apapun. Sebaliknya, dia membuat mereka menunggu di samping. Ayah, leluhur. Ketika Wu King Cheng datang ke ruang belajar kekaisaran, dia melihat ayahnya dan kedua leluhurnya di sana. Dia sedikit kaget dan langsung membungkuk. King Cheng, duduklah di samping. Wuji King berkata kepada Wu King Cheng. Ini ayah. Wu King Cheng memandangi ruang belajar kekaisaran dengan rasa ingin tahu. Kedua leluhur datang sendiri, dan ada lima menteri penting dinasti. Apa yang telah terjadi? Apa syarat yang ditawarkan oleh sekolah kehidupan dan kematian dan sekolah penempaan? Ketika dia duduk, seorang lelaki tua yang duduk di sebelah Patriark Dark Eye bertanya pada Wuji King. Lima eliksir master dan lima ing master telah melayani kami selama seratus tahun. Lima puluh pil kosong berwawasan peringkat delapan dan lima puluh senjata peringkat delapan. Pil interpretasi lima peringkat sembilan batal dan senjata interpretasi lima peringkat sembilan batal. Raja Bangsa Wuji berkata langsung dengan ekspresi kaget di wajahnya. Mata gelap Patriark dan Patriark lainnya juga memiliki ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di mata mereka. Ini, ayah kekaisaran, apa yang terjadi? Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci akan. Wu King Cheng mendengar percakapan mereka dan segera berdiri dengan ekspresi kaget di wajahnya. Kedua kekuatan ingin kita menghancurkan kekaisaran naga Phoenix. Wuji King menatap putranya dan berkata, Apa, hancurkan kekaisaran naga Phoenix? Mengapa mereka ingin menghancurkan kekaisaran naga Phoenix? Selain itu, bukankah kita memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan naga Phoenix? Wu King Cheng sedikit terkejut dan bertanya dengan lantang. Tentu saja, kekaisaran naga Phoenix memblokir cara mereka menghasilkan uang. Saya tidak mengerti mengapa kekaisaran naga Phoenix memiliki begitu banyak ahli pil dan senjata. Mereka benar-benar dapat memonopoli pil dan senjata kerajaan mereka sendiri. Raja Bangsa Wuji berkata dalam pemikiran yang dalam. Ayah, bukankah kita berhubungan baik dengan kekaisaran naga Phoenix? Mengapa kita? Wu King Cheng berkata dengan ekspresi yang sedikit tidak menyenangkan. Pendeta Wang telah mengusir jiwa kegelapan dari tubuhnya. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Dan hubungan antara kekaisaran naga Phoenix dan pendeta Wang jelas merupakan masalah pendapat. Sebagai raja, sebagai raja, kamu harus mengutamakan situasi keseluruhan. Anda harus mengutamakan kekaisaran. Itulah raja yang baik. King Cheng, jika kamu ingin menjadi penguasa kekaisaran Wuji, kamu harus kejam. Kaisar itu kejam, dan negara di atas segalanya. Penguasa Wuji menatap Wu King Cheng dan berkata perlahan. Hei hei, jika kamu ingin mengambil posisi ayahmu, kamu harus menempatkan situasi keseluruhan di atas segalanya. Anda harus menempatkan kepentingan di atas segalanya. Saat itu, kekuatanku tak tertandingi di kekaisaran Wuji kami. Saat itu, posisi ayah saya masih diwariskan kepada adik laki-laki saya. Jika Anda tidak memiliki keberanian, maka jangan ambil posisi ini. King Cheng, bisakah kamu melakukannya? Mata gelap patriark tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai pembangkit tenaga listrik yang telah hidup selama ribuan tahun, apakah dia akan berterima kasih kepada pendeta Wang karena telah menyelamatkan kota Wu King selama sisa hidupnya? Jelas, ini tidak mungkin. Belum lagi pendeta Wang sudah mati, bahkan jika dia masih hidup, mereka masih akan mengutamakan kekaisaran Wuji dan mengutamakan keuntungan. Sejak zaman kuno, raja yang kejam bukanlah lelucon. Jika mereka dilahirkan dalam keluarga kekaisaran, mereka bahkan bisa saling membunuh, apalagi yang lain. Aku tahu, Wu King Cheng mengerutkan kening. Namun, kita tidak harus langsung menyerang kerajaan Naga dan Phoenix. Selama Naga dan Phoenix Empire tidak mengunci Life and Death Pill Workshop dan Holy Item Inc. Workshop, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Itu benar. Oleh karena itu, kami dapat menginformasikan Naga dan Phoenix Empire terlebih dahulu. Itu dianggap melakukan yang terbaik. Patriarch Dark Eye berkata, Jika itu adalah kerajaan lain, menurut Anda apa yang akan mereka pilih? Kekaisaran Naga Phoenix dan kita berdua adalah kerajaan. Kami berada dalam hubungan yang kompetitif. Jika kita menghancurkan mereka, kita tidak hanya bisa mendapatkan semua wilayah mereka, tapi kita juga bisa mendapatkan hadiah dari Life and Death Pill Workshop dan Holy Item Inc. Workshop. Selain itu, saya pikir hadiah ini terlalu sedikit. Kekuatan Dark Mark telah mencapai puncak interpretasi kekosongan level 8. Jika kita bergerak pada akhirnya, kedua kekuatan besar itu akan menaikkan tanda gelap ke level 9 tanpa interpretasi. Saya berharap kekaisaran Naga Phoenix akan mengabaikan pengingat kita. Orang tua di sebelah nenek moyang mata gelap berkata sambil tersenyum. Leluhur lainnya dulunya adalah Raja Kekaisaran Wuji sebelumnya. Dia secara alami tahu bagaimana menghadapi situasi umum kekaisaran. Raja Kekaisaran Wuji dan mata gelap mengungkapkan ekspresi ketertarikan. Begitu mereka bergerak, hadiahnya akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci adalah dua kekuatan di benua itu. Hadiah yang bisa mereka tawarkan pasti tidak terbatas pada apa yang mereka katakan. Mereka benar-benar dapat meningkatkan seorang ahli di puncak peringkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam ke peringkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Selain itu, jika mereka bergerak, itu sama saja dengan membantu sekte tunggal dan keluarga kerajaan selatan. Pada saat itu, mereka dapat menjadikan wilayah Naga dan Kekaisaran Phoenix menjadi milik Kekaisaran Wuji mereka. Ini akan menggandakan ukuran seluruh wilayah Kekaisaran Wuji. Di masa depan, dua per tiga dari seluruh wilayah akan menjadi milik Kekaisaran Wuji. Masa depan Kekaisaran Wuji pasti akan menjadi semakin kuat. Baiklah, karena itu masalahnya, kami akan menginformasikan Kekaisaran Naga dan Phoenix terlebih dahulu. Kami telah melakukan perbuatan baik dengan melakukan ini. Raja Wuji mengangguk. Menurutnya, mengingatkan Naga dan Kekaisaran Phoenix untuk membiarkan hidup dan mati mereka serta benda-benda suci memasuki kota sudah merupakan perbuatan besar. Ini bisa dikatakan perbuatan besar. Karena jika mereka melakukannya, hadiah yang akan mereka terima akan jauh lebih rendah, dan tentu saja mereka tidak akan menerima wilayah dan sejenisnya. Tentu saja, ada juga manfaatnya melakukannya. Mereka tidak harus menyinggung kerajaan Naga dan Phoenix, dan mereka tidak harus terlibat dalam pertempuran besar. Begitu mereka bergerak, mereka harus menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat 9 yang mendalam dari Naga dan Kekaisaran Phoenix. Ayah Kekaisaran, izinkan saya secara pribadi melakukan perjalanan ke Naga dan Kekaisaran Phoenix kali ini. Wu King Cheng ragu sejenak dan perlahan berkata dari samping. Baiklah, kalau begitu pergilah, King Cheng. Ingat, kami juga memberi pendeta uang hadiah yang sangat tinggi karena menyelamatkanmu. Anda tidak berhutang terlalu banyak padanya. Wu Ji King menatap putranya dan berkata dengan lemah. Ini ayah. Wu King Cheng mengangguk. Raja Wu Ji memerintahkan anak buahnya untuk memanggil master dari lokakarya Pil Life & Deat dan lokakarya penempaan barang suci untuk diskusi lain. Pada akhirnya, Wu King Cheng memimpin sekelompok orang di Shadow Lion dan terbang menuju kerajaan Naga dan Phoenix. Yang mulia, Dragon dan Phoenix Imperial City tepat di depan kita. Dulu Kota Kekaisaran HTS. Tiga hari kemudian, sebuah suara terdengar di dalam sedan. Wu King Cheng membuka matanya dan perlahan mengambil termos anggur di samping dan berjalan keluar. Dia melihat kota di depannya dan perlahan mengangkat botol anggur di tangannya. Secangkir anggur ini untuk Raja Pendeta. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku saat itu. Dia menuangkan anggur ke dalam cangkir dan perlahan menuangkannya. Cangkir anggur kedua adalah untuk iblis surgawi yang bahkan membuatku kagum. Dia perlahan menuangkannya dan menuangkannya ke tanah. Cangkir anggur ketiga adalah untuk diriku sendiri. Jalan seorang penguasa melampaui semua makhluk hidup. Kehendak saya ada di dunia. Surat wasiat saya ada di Istana Kerajaan Wuji. Semua makhluk hidup adalah bidak catur. Saya adalah pemain go. Ini adalah jalan seorang penguasa. Siapa di atas sana, segera turun. Di tembok kota-kota Kekaisaran Naga Phoenix, lebih dari sepuluh ahli bela diri yang mendalam terbang langsung ke langit. Mereka menatap dengan waspada pada orang-orang kota Wuking yang terbang ke arah mereka di langit, dan berteriak keras. Pengadilan Kekaisaran Wuji, kota Wuking, datang untuk memberi hormat kepada permaisuri Naga Phoenix. Berdiri di atas putra-putra yang bangga, kota Wuking berkata dengan acuh tak acuh. Putra mahkota Kekaisaran Wuji, kota Wuking. Lusinan ahli interpretasi kosong yang menjaga tembok kota menilai orang-orang kota Wuking dan kemudian mengulurkan tangan untuk mengundang mereka. Tolong. Tolong bawa aku menemui permaisuri Naga dan Phoenix. Kota Wuking berkata langsung kepada mereka. Ya. Pemimpin di tengah mengangguk. Putra mahkota Kekaisaran Wuji datang sendiri, jadi dia pasti memiliki sesuatu yang penting. Yang mulia, Putra mahkota Kekaisaran Wuji meminta untuk bertemu dengan Anda. Di istana Naga Kekaisaran Naga dan Phoenix, Feng Luan, Guan Suqing, dan gadis-gadis lain sedang duduk di taman belakang. Feng Luan terkejut ketika mendengar laporan dari pelayan itu. Wu King Cheng ada di sini. Katakan padanya untuk menunggu di Imperial Study. Feng Luan berkata langsung dan berjalan menuju ruang kerja Kekaisaran. Permaisuri Naga dan Phoenix, memasuki studi Kekaisaran, kota Wuking menangkupkan tangannya ke arah Feng Luan. Aku ingin tahu mengapa Putra mahkota-kota Wuking ada di sini. Feng Luan duduk dan memberi isyarat padanya. Hubungan antara Kekaisaran Naga dan Phoenix dan Kekaisaran Wuji tidak buruk, tapi jelas juga tidak baik. Ketika kedua negara berinteraksi, pada dasarnya demi keuntungan. Permaisuri Naga dan Phoenix, ada dua hal yang membuat Kekaisaran Wuking ada di sini. Alasan pertama adalah Pendeta Wang pernah menyelamatkan hidupku. Saya, Kota Wuking, adalah orang yang bersyukur. Saya ingin memberi hormat kepada Pendeta Wang. Kota Wuking berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Tidak perlu memberi hormat, dan aku juga tidak bisa memberi hormat. Feng Luan menggelengkan kepalanya. Putra mahkota-kota Wuking, beritahu aku alasan kedua. Itu sangat disayangkan. Tidak banyak orang yang dikagumi Kota Wuking dalam hidup kita. Generasi muda bahkan memandang rendah semua pahlawan. Hanya Pendeta Wang yang memerintahkan rasa hormat saya. Wuking Cheng menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Hal kedua adalah kita memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Permaisuri Naga Phoenix atas nama Kekaisaran Wuji kita. Oh, apa itu? Feng Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekaisaran Wuji kami telah berhubungan baik dengan loka karya pil kehidupan dan kematian dan bengkel penempaan benda suci selama beberapa generasi. Kali ini, dua kekuatan besar datang untuk memohon kepada kita. Mereka berharap Kekaisaran Naga Phoenix dapat menghapus batasan pada mereka. Mereka berharap pasar itu bisa diserahkan kepada mereka. Wuking Cheng melanjutkan. Kata-katanya menyebabkan pupil Feng Luan sedikit mengerut dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Ini adalah keputusan Kekaisaran Wuji Anda. Feng Luan menatap Wuking Cheng dan langsung bertanya. Oh, Wuking Cheng merasakan tatapan Feng Luan dan terkejut. Dia perlahan membusungkan dadanya dan berkata, kami telah dipercayakan oleh dua kekuatan besar dari benua Transcendent untuk datang ke sini untuk menengahi. Bagaimana jika kita tidak bisa menengahi? Feng Luan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, kalau begitu aku juga tidak tahu. Wuking Cheng mengatupkan bibirnya dan merenung sejenak sebelum melanjutkan, bengkel pil hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci, bagaimanapun juga, adalah kekuatan paling kuat di seluruh benua. Ada lusinan setengah langkah interpretasi kekosongan peringkat sembilan ahli dan dua ahli umur panjang. Tidak bijaksana membuat musuh dengan kekuatan seperti itu. Kekaisaran Wuji kami juga datang untuk mengingatkan kami tentang kebaikan untuk menghindari kesalahan besar. Dia berkata perlahan, He he, Feng Luan tersenyum. Karena kami berani mendorong loka karya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci keluar dari domain, kami secara alami mengenal mereka dengan baik. Di wilayah yang luas, selama kekaisaran Wuji Anda tidak menjadikan kami musuh, dua kekuatan utama dari benua luar biasa tidak dapat melakukan apapun terhadap kami. Bahkan jika mereka bergabung dengan sekte tunggal dan keluarga kerajaan selatan. Saat Feng Luan berbicara, dia perlahan meminum seteguk teh dan menatap Wu King Cheng dengan acuh-ta'acuh. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Wu King Cheng agak tidak wajar. Karena permaisuri naga Phoenix telah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa dilakukan King Cheng. Wu King Cheng berdiri dan menangkupkan tangannya. Namun, saya masih harus mengingatkan permaisuri bahwa dua kekuatan utama, bagaimanapun, adalah kekuatan teratas dari seluruh benua. Kami tidak mampu menyinggung mereka. Selamat tinggal. Saat dia berbicara, dia langsung berjalan keluar. Feng Luan menyaksikan Wu King Cheng pergi, matanya bersinar. Hubungi Perdana Menteri Gui dan King Yue. Ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Feng Luan berkata kepada wanita tua di samping. Itu permaisuri. Segera, Perdana Menteri Gui, Lan King Yue, dan yang lainnya datang. Setelah mendengar kata-kata Feng Luan, semua wajah mereka menunjukkan ekspresi serius. Satu-satunya Sekte, keluarga Kerajaan Selatan, dan Dinasti Wu Ji, Tiga Kekuatan Super, memiliki total lima ahli di level sembilan dari tingkat kekosongan yang mendalam. Saat ini, hanya Ratu Naga dan Kaisar Phoenix yang telah mencapai level sembilan dari tingkat kekosongan yang dalam. Jika Dinasti Wu Ji benar-benar bergerak melawan kita, kita akan mendapat masalah. Hal terburuk telah terjadi. Campur tangan Dinasti Wu Ji dapat sepenuhnya mengubah situasi seluruh wilayah yang luas dalam sekejap. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Lan King Yue bertanya dengan cemberut. Sian kecil belum dibangkitkan, bahkan jika dia melakukannya, kita masih dirugikan. Begitu Dinasti Wu Ji benar-benar bergerak, kita hanya bisa mundur ke wilayah laut yang mengalir. Kata Feng Luan dengan wajah muram. Situasi hebat akan benar-benar hancur karena bengkel pil hidup dan mati, bengkel penempaan benda suci, dan Dinasti Wu Ji. Akan sangat bagus jika Raja Naga bisa dibangkitkan. Dengan cara ini, kita bisa memindahkan Istana Naga ke laut kehancuran. Bahkan jika mereka bergabung, kita tetap tak terkalahkan. Perdana Menteri Gui berkata dengan cemberut. Seharusnya dalam waktu dekat. Menurut berita dari Istana Naga, tubuh Naga Little Sian sudah mulai pulih. Lan King Yue menatap Feng Luan. Mari bersiap untuk yang terburuk dulu. Paling-paling, kita bisa bertahan selama dua tahun lagi. Saat kami kembali, kami akan menghancurkan ketiga kekuatan utama di wilayah yang luas. Itulah satu-satunya cara. Feng Luan mengangguk, merasa agak enggan. Fire Cloud Sparrow sudah memulai perang dengan dua kekuatan utama. Dengan kekuatannya, itu pasti tidak menguntungkan. Apa yang diinginkannya sebagai gantinya adalah perkembangan yang stabil. Namun, itu tidak mengharapkan hasil seperti itu. Kerajaan Naga dan Phoenix tidak punya pilihan selain mempersiapkan pelarian mereka. Feng Luan bahkan bergegas ke wilayah laut yang mengalir dalam semalam, mengubah sumber daya di tangannya menjadi kekuatannya sendiri. Di Kekaisaran Wu Ji, tiga hari kemudian, kota Wu Qing mengirimkan jawaban dari Kekaisaran Naga dan Phoenix. Jawaban ini tidak membuat Kekaisaran Wu Ji marah. Sebaliknya, senyum muncul di wajah mereka. Naikkan pakar interpretasi kekosongan peringkat delapan tingkat puncak ke peringkat sembilan interpretasi kosong. Hubungi sekte solipsistik dan keluarga Kerajaan Selatan. Kami akan menerima semua wilayah Kekaisaran Naga dan Phoenix. Jika Anda setuju, kami juga akan setuju. Kedua syarat tersebut diteruskan ke lokakarya pil hidup dan mati dan lokakarya penempaan barang suci. Pada akhirnya, kedua kekuatan besar itu mengertakkan gigi dan setuju. Jika mereka kehilangan tempat seperti wilayah yang luas ini, bisnis mereka akan terputus seperlima. Jika mereka memotong sumber pendapatan mereka, mereka pasti akan membunuh mereka. Hari ini, di dinasti pagi Kerajaan Wu Ji, Raja Kerajaan Wu Ji mengumumkan bahwa dia akan pergi ke daerah lain belum lama ini dan menemukan bahwa orang-orang di wilayah yang luas itu menderita karena perang. Dia sangat sedih karena wilayah yang damai dan luas telah jatuh ke dalam kobaran api perang. Raja Kekaisaran Wu Ji menyarukan perdamaian di wilayah yang luas dan konflik yang lebih sedikit. Raja Dinasti Wu Ji berkata di Istana Kekaisaran bahwa sejak kemunculan Dinasti Naga dan Phoenix, orang-orang di wilayah yang luas itu hidup dalam kemiskinan. Ada perang dan pembunuhan di mana-mana, menuduh Naga dan Dinasti Phoenix tidak manusiawi. Apa sebenarnya yang dimaksud Dinasti Wu Ji dengan apa yang terjadi di Istana Kekaisaran, mencela Dinasti Naga dan Phoenix di depan umum. Tiga hari kemudian, sebuah berita menyebar dari kota Kekaisaran Dinasti Wu Ji dan menyebar ke seluruh wilayah yang luas. Ketika semua orang di wilayah yang luas mendengar berita ini, mereka sedikit terkejut. Apa yang dimaksud Kekaisaran Wu Ji dengan ini? Itu memang seperti yang dikatakan Raja Kekaisaran Wu Ji. Sejak Kekaisaran Naga dan Phoenix tiba, kami gemetar sepanjang hari. Ketika mereka tidak datang, betapa damainya tempat kami. Itu benar. Saya sangat berharap bahwa Naga dan Kekaisaran Phoenix akan kembali ke wilayah laut mereka yang mengalir untuk menghindari peningkatan jumlah pembunuhan di wilayah kita yang luas. Jika Kekaisaran Wu Ji membantu satu-satunya kultus dan keluarga Kerajaan Selatan, kita benar-benar dapat menghancurkan Kekaisaran Naga Phoenix. Tidak mungkin Kekaisaran Wu Ji bergerak, kan? Begitu mereka bergabung dalam perang, meskipun mereka dapat menekan Kekaisaran Naga Phoenix, mereka masih akan marah, dan api perang akan menyebar ke Kekaisaran Wu Ji. Kekaisaran Naga Phoenix hanyalah orang luar. Saya harap ketiga negara adidaya dapat bekerja sama untuk mengusir Kekaisaran Naga Phoenix keluar dari wilayah yang luas atau menghancurkannya. Saya setuju. Wilayah yang luas adalah wilayah kita. Mengapa kita harus membiarkan Kekaisaran Naga Phoenix membahayakan kita? Saat suara ini menyebar ke tempat lain, suara terdengar sekali lagi. Jalan-jalan dan gang-gang di area yang luas semuanya berbicara. Lambat laun, semakin banyak orang berteriak agar Kekaisaran Naga Phoenix keluar dari area yang luas. Bahkan beberapa kota yang diperintah oleh Kekaisaran Naga Phoenix dan beberapa kelompok prajurit tentara bayaran juga berpikir demikian. Sejak Kekaisaran Naga dan Phoenix tiba di area yang luas selama delapan bulan, seluruh area yang luas telah jatuh ke dalam api perang. Kota-kota yang diperintah oleh Kekaisaran Naga dan Phoenix semuanya diperintah dengan paksa, dan hati rakyat tidak bersatu. Opini publik tiba-tiba meletus di seluruh area yang luas. Sial, untuk dapat menciptakan opini publik yang begitu besar dalam waktu sesingkat itu, itu pasti Kekaisaran Wuji yang menggunakan kekuatan mereka. Di Imperial Palace Kekaisaran Naga dan Phoenix, pemimpin klan He dan pemimpin klan Sui semuanya berkumpul di Istana Kekaisaran. Pemimpin klan He mengambil sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Feng Luan dengan ekspresi malu. Kekaisaran Wuji ingin berdiri di sisi kebenaran dan kemudian mengumumkan bahwa mereka akan menyerang kita. Kata pemimpin klan He Sui dengan wajah muram. Perkembangan Kekaisaran berbeda dari sekte. Perkembangan sebuah kerajaan membutuhkan dukungan rakyat dan dukungan para ahli. Tindakan Kekaisaran Wuji jelas untuk membuka jalan bagi apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Pemimpin klan He Sui, kamu memimpin klanmu untuk mundur ke tanah pohon suci klan He. Feng Luan melihat berita satu persatu dan ekspresinya agak canggung saat dia berbicara dengan pemimpin klan He Sui. HMPH, Kekaisaran Wuji benar-benar sesuatu. Perang, kebenaran. Mengapa Anda tidak mengatakannya ketika satu-satunya sekte membunuh hampir seratus ribu orang tak bersalah? Pemimpin klan He meraung dengan wajah muram. Yang kuat adalah raja di dunia ini. Dengan bergabungnya dinasti Wuji, ayo mundur sekarang. Kami akan kembali satu tahun kemudian. Feng Luan berkata dengan suara yang dalam. Akhirnya kita mendapatkan situasi kita sekarang. Kami tidak mau mundur seperti ini. Kata beberapa menteri penting. Dalam situasi saat ini, kita harus mundur bahkan jika kita tidak mau. Wajah perdana menteri Gui menjadi gelap. Kaisar Feng, besiaplah untuk mundur. Mundur. Feng Luan mengangguk tanpa ragu sedikitpun. Kaisar Feng, kami juga akan pergi. Klan He dan Patriark Klan He Sui berkata langsung dengan ekspresi buruk. Satu tahun. Kamu hanya perlu bertahan dengan sabar selama satu tahun. Feng Luan meyakinkan mereka. Keduanya membungkuk dan segera pergi. Dinasti Wuji telah mengumumkan bahwa untuk memastikan perdamaian di wilayah yang luas dan mencegah beberapa orang luar menghancurkan wilayah yang luas. Mereka telah memutuskan untuk bergabung dengan sekte solipsistik dan keluarga kerajaan selatan untuk mengusir atau bahkan menghancurkan Naga dan Phoenix. Dinasti. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di kota dinasti Naga dan Phoenix. Suara itu menutupi separuh kota. Berengsek. Tangkap orang yang berbicara dan bunuh dia. Di kota Kekaisaran, beberapa penjaga mendengar suara tiba-tiba dan wajah mereka langsung menjadi gelap. Semua orang di kota Kekaisaran juga terpana. Kekaisaran Wuji akan bergerak melawan kerajaan kita. Ya Tuhan, tiga kekuatan besar di wilayah yang luas bergabung. Ini kerajaan kita akan dihancurkan lagi. Sejujurnya, kebijakan permaisuri Naga dan Phoenix dan cara dia mengatur negara sangat bagus. Huh, yang paling menyedihkan tetaplah kita. Ketika semua orang mendengar berita ini, kepahitan muncul di wajah mereka. Jika negara itu dihancurkan lagi, bisa dikatakan mereka telah mengubah beberapa dinasti. Pada saat yang sama, tidak hanya di sini, tetapi juga di kota-kota lain di kerajaan Naga dan Phoenix, suara ini terdengar. Kekaisaran Wuji juga secara resmi mengumumkan bahwa mereka bergabung dengan sekte solipsistik dan keluarga kerajaan selatan. Orang pembawa sial, aku tidak menyangka mereka begitu cepat. Ketika Feng Luan dan yang lainnya menerima berita itu, mereka semua tampak malu. Ayo pergi. Gadis-gadis itu merasa terhina, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Uh, Xiaolan terbang keluar dari Ice Heart Lake, dan semua orang dari Kekaisaran Naga dan Phoenix duduk di atasnya. Anggota istana Naga mengikuti dari belakang. Kembalilah ke wilayah laut yang mengalir. Lan King Yue menepuk Biru Kecil dan melihat sekeliling saat dia berkata dengan suara yang dalam. Uh, Biru Kecil bersiul dan terbang langsung menuju area laut yang mengalir. Mereka telah melarikan diri. Semua orang dari Kekaisaran Naga Phoenix telah melarikan diri. Saya tidak berharap mereka melarikan diri. Tampaknya Kekaisaran Wuji telah membuat Kekaisaran Naga Phoenix benar-benar ketakutan. Di kota Kekaisaran, semua orang memandangi tentara dan jenderal Kekaisaran Naga Phoenix yang berangkat dan berkata dengan ekspresi yang rumit. Melaporkan, menurut berita dari Kerajaan Naga Phoenix, semua orang dari Kerajaan Naga Phoenix dengan cepat melarikan diri menuju wilayah laut yang mengalir. Pada saat ini, di Istana Kekaisaran Wuji di Reruntuhan Negara Dewa, seorang pria parubaya dengan cepat datang untuk melapor. Di tengah istana duduk enam tetua. Tiga ahli super kuat semuanya ada di sini. Selain enam ahli terkuat dari tiga negara adidaya, ada juga orang-orang yang bertanggung jawab atas Life and Day at Pill Workshop dan Bengkel Holy Item Inc., serta Eselon atas dari tiga negara adidaya. Melarikan diri. Kemana mereka bisa melarikan diri? Bahkan jika mereka melarikan diri ke wilayah laut yang mengalir, kita harus menghancurkan mereka. Haha. Seorang lelaki tua dari Life and Day at Pill Workshop mendengar berita ini dan tertawa terbahak-bahak dengan wajah buas. Bagus sekali, kita akan mengambil kembali pasar wilayah laut yang mengalir kali ini. Jejak senyum muncul di wajah lelaki tua dari bengkel penempaan benda suci. Saya ingin membuat mereka membayar dengan darah ribuan dan puluhan ribu kali lebih banyak. Saya ingin membuat iblis langit, meskipun berada di dunia bawah, tidak dapat memiliki kedamaian. Kepala sekolah tertinggi perlahan menutup matanya, suaranya yang dingin menembus hati orang-orang. Semua murid dari sekte kami, dengarkan. Ikuti saya ke ekspedisi ke wilayah laut yang mengalir dan hancurkan kerajaan Naga dan Phoenix. Jangan biarkan siapapun hidup. Di reruntuhan kerajaan dewa, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba bergema di seluruh langit. Seluruh reruntuhan kerajaan dewa, yang membentang ribuan kilometer, dapat terdengar dengan jelas. Ini adalah suara pemimpin sekte tertinggi. Apa yang sekte kita coba lakukan? Dalam sekejap, semua orang di reruntuhan kerajaan ilahi sedikit terpanah. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Semua orang melihat ke arah kekaisaran wuji serempak. Perintah murid, saat ini, di timur, para murid dari satu-satunya sekte terbang langsung ke langit. Semua orang di reruntuhan kerajaan ilahi buru-buru berbalik. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Semua murid sekte solitair telah datang. Ada lebih dari 20 ribu murid elit, masing-masing memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Terutama di depan, ada lebih dari 2 ribu ahli alam hampa yang berwawasan luas. Setelah delapan bulan pertempuran, para ahli ini mewakili seluruh kekuatan sekte solitair. Semua murid keluarga kerajaan selatan adalah peramal. Ikuti aku ke wilayah laut yang mengalir dan hancurkan kerajaan Naga dan Phoenix. Beri tahu mereka bahwa jika wilayah laut kecil yang mengalir ini berani memprovokasi kita, hasilnya adalah kehancuran mereka sendiri. Sama seperti semua orang di reruntuhan negara dewa dikejutkan oleh sekte solipsistik, suara Nangong Jianghei dari keluarga kerajaan selatan terdengar. Suaranya juga dipenuhi amarah dan amarah. Kami akan mematuhi perintah patriark. Para ahli dari keluarga kerajaan selatan di reruntuhan negara dewa terbang ke langit. Lebih dari 20 ribu ahli dan murid menanggapi dengan keras. Satu-satunya sekte, keluarga kerajaan selatan, apakah mereka masih memiliki? Di reruntuhan kerajaan dewa, melihat dua pasukan menakutkan dari timur dan barat, keterkejutan muncul di wajah mereka. Mereka bergumam dan tiba-tiba menebak-nebak di hati mereka. Delapan bulan yang lalu, pemimpin wilayah laut mengalir, Naga dan Kekaisaran Phoenix, datang ke wilayah kami yang luas dan memulai perang. Dalam delapan bulan, seluruh wilayah yang luas jatuh ke dalam kesengsaraan dan darah mengalir seperti sungai. Hari ini, Kekaisaran Wuji kami telah memutuskan untuk membuat Naga berlumuran darah dan Kekaisaran Phoenix membayar dengan darah. Belum lama ini, Kerajaan Naga dan Phoenix melarikan diri ke wilayah laut yang mengalir setelah mendengar bahwa Kerajaan Wuji kita telah ikut campur dalam kekacauan di wilayah yang luas. Mereka melakukan kejahatan di wilayah kami yang luas dan menjarah sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, mereka ingin melarikan diri. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa wilayah kita yang luas mudah diganggu? Hari ini, Kekaisaran Wuji kita, bersama dengan Sekte Solipsistik dan keluarga Kerajaan Selatan, telah memutuskan untuk mengirim pasukan ke lautan wilayah perairan yang mengalir untuk menghancurkan Kekaisaran Naga Phoenix untuk mencegah mereka kembali. Dengan sangat cepat, keraguan dan tebakan di hati setiap orang terpecahkan. Raja Kekaisaran Wuji langsung melayang di langit, dan suaranya tentang keadilan dan keluasan menyebar ke seluruh reruntuhan Kerajaan Dewa. Semua orang terkejut. Beberapa hari yang lalu, sejak Istana Kekaisaran-Kekaisaran Wuji mengumumkan bahwa Raja Kekaisaran Wuji tidak puas dengan perang di wilayah yang luas dan mengutuk Kekaisaran Naga Phoenix, setiap orang memiliki firasat. Sekarang, akhirnya menjadi kenyataan. Boom-boom. Boom-boom. Pada saat ini, dari timur dan barat, semua orang dari Sekte Solitaire dan keluarga Kerajaan Selatan terbang menuju langit di atas Kekaisaran Wuji. Ya Tuhan, lihat, itu adalah kelompok penjaga tertinggi dari Sekte Solitaire. Ada tujuh ahli di tingkat kedelapan dari tingkat kekosongan yang dalam, dan semua ahli di belakang mereka mengendarai Skylar. Itu adalah kelompok pertempuran dari serigala berpola langit yang melolong dari keluarga Kerajaan Selatan. Semua dari seratus serigala berpola langit yang melolong berada di tingkat kelima dari tingkat kekosongan yang dalam, dan semuanya menunggangi para ahli di atas tingkat kelima dari tingkat kekosongan yang dalam. Di belakang, bahkan jika mereka bukan ahli di tingkat kekosongan yang dalam, mereka masih merupakan kelompok pertempuran terbaik di wilayah kita yang luas. Grup pertempuran yang tak tertandingi. Kekuatan Kekaisaran Wuji adalah yang terkuat. Singa Bayangan, ras anak perusahaan terkuat Kerajaan Wuji, ras binatang iblis bayangan singa, lebih dari seribu singa bayangan. Itu terlalu mendominasi. Semua orang di reruntuhan Kerajaan Ilahi memperhatikan tiga vaksi besar di wilayah yang luas. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini bisa dikatakan sebagai kekuatan terkuat di wilayah mereka yang luas. Bahkan yang terlemah berada di level Transcendent 9. Hanya dengan melayang di langit, mereka mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Biasanya, vaksi manapun dapat menyebabkan wilayah yang luas itu bergetar tiga kali. Sekarang tiga vaksi utama telah bergabung, orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Itu sangat menakutkan. Kami akan berbaris ke wilayah yang luas. Sepuluh hari kemudian, kami akan kembali dengan penuh kemenangan. Keyakinan yang kuat dan suara lurus terdengar saat sosok-sosok terbang menuju bagian depan pasukan Kekaisaran Wuji. Dari ketiga tim, yang paling kuat adalah pasukan Kerajaan Wuji. Ada hampir 50 ribu ahli, yang kira-kira dua kali lebih banyak dari sekte Solilokui dan keluarga Kerajaan Selatan. Selama delapan bulan ini, Kekaisaran Wuji yang netral tidak mengalami kerugian apapun. Sebaliknya, kekuatan mereka telah meningkat banyak. Saat ini, kekuatan Kekaisaran Wuji hanya sedikit lebih lemah dari kekuatan gabungan sekte Kesatuan dan keluarga Kerajaan Selatan. Kekaisaran Wuji benar-benar menjadi kekuatan super terkuat. Semua pasukan yang mengikuti kita dalam pertempuran, segera ikuti AS. Sosok Master Sekte Tertinggi langsung muncul di depan Sekte Kesatuan saat dia berteriak dengan dingin. Di wilayah yang luas, semua kekuatan yang berada di tingkat kedua ke atas, ikuti kami dalam pertempuran. Patriar keluarga Kerajaan Selatan juga berteriak. Haha, School of Life and Death Elixir dan School of Secret Item ing akan berperang bersama. Mari kita saksikan beberapa orang sembrono mati. Sekte Serigala Hijau siap berperang. Sekte Gunung Hijau bersedia berperang untuk wilayah seluas 100 ribu kilometer. Sekte, sekte, dan dinasti yang telah lama mengetahui tentang pertempuran segera terbang bersama semua pendekar pedang. Mereka tiba di belakang tiga negara adidaya, dan tidak ada sedikitpun kejutan di mata mereka. Mereka telah menerima berita tentang tiga negara adidaya yang bergabung untuk menghancurkan kekaisaran Naga Phoenix dalam dua hari terakhir, dan mereka telah lama membuat persiapan. Satu-satunya kejutan adalah bahwa mereka awalnya berencana untuk menuju ke Kerajaan Naga Phoenix dan langsung menghancurkannya, mengubahnya menjadi wilayah laut yang mengalir. Namun, ini tidak berdampak banyak pada mereka. Dengan aliansi dari tiga negara adidaya dan kekuatan hampir semua ahli di wilayah yang luas, bukankah akan mudah untuk menghancurkan wilayah laut yang mengalir? Jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan wilayah laut yang mengalir, maka akan sia-sia bagi mereka untuk menjadi salah satu dari sepuluh wilayah besar di wilayah yang luas. Orang harus tahu bahwa wilayah-wilayah mereka yang luas dan jumlah ahli lebih dari sepuluh kali lipat dari wilayah yang luas. Semua kekuatan, ikuti kami. Tatapan guru bangsa Uji menyapu semua orang di belakangnya, dan jejak kepercayaan diri yang kuat muncul di wajahnya. Ada sekitar 120 ribu orang, dengan makhluk terendah di alam transendensi peringkat sembilan, alam interpretasi kosong, dan binatang iblis. Ada lebih dari sepuluh ribu dari mereka. Di seluruh wilayah yang luas, 90 persen ahli rana interpretasi kosong telah berkumpul. Ayo pergi, wajah kepala sekolah tertinggi menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia meraum. Ya, Auman mengaum, semua orang segera merespons. Binatang iblis, merasakan niat pertempuran yang intens, mengaum. 120 ribu tentara yang kuat dengan cepat terbang menuju wilayah laut yang mengalir. Dengan kecepatan mereka, mereka dapat tiba dalam lima hari. Menurut dinasti Wuji, mereka akan kembali dengan penuh kemenangan dalam sepuluh hari. Ini karena mereka sama sekali tidak menaruh wilayah laut yang mengalir di mata mereka. Ledakan, 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 120 ribu orang, besar dan perkasa. Meski jumlah mereka tidak bisa mencapai puluhan miliar orang, mereka semua adalah pakar terkuat di wilayah yang luas itu. Yang terlemah berada di peringkat ke-9 dari alam luar biasa. Konsep macam apa ini? Salah satu dari mereka, jika ditempatkan di wilayah laut yang mengalir, akan mampu membangun klan seribu tahun. 120 ribu orang ini adalah eksistensi terkuat di antara ratusan miliar orang di wilayah yang luas. Masing-masing dari mereka dapat dikatakan sebagai satu dari sejuta ahli. Terutama di bagian depan, enam tetua berdiri di depan. Tiga leluhur kekaisaran Wuji semuanya mengendarai singa bayangan gelap dari peringkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang dalam. Singa bayangan gelap sepanjang 10 meter memiliki wajah yang bermartabat, dan ki iblis yang menakutkan bergetar. Martabatnya tidak bisa diganggu-gugat. Kepala sekolah tertinggi berdiri di atas tubuh seekor burung hijau raksasa dari peringkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang dalam. Burung hijau raksasa, yang melebarkan sayapnya dan panjangnya 20 meter, juga mengeluarkan ujung yang tajam. Kedua leluhur keluarga kerajaan selatan mengendarai dua raja serigala sayap langit dengan sayap besar. Enam ahli tingkat atas dari peringkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang dalam, keberadaan yang tak terkalahkan di wilayah yang luas. Kis, ketiga kekuatan super itu hampir menggunakan semua kekuatan mereka. Kali ini untuk nyata. Kekaisaran Wuji sebenarnya memiliki tiga ahli dari peringkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Ya Tuhan, bukankah mereka hanya memiliki dua di masa lalu? Tak terkalahkan? Barisan ini benar-benar tak terkalahkan. Enam ahli di tingkat 9 dari tingkat kekosongan yang mendalam dan lebih dari 40 ahli di tingkat 8 dari tingkat kekosongan yang mendalam membunuh Kekaisaran Naga Phoenix adalah sepotong kue. Kekaisaran Naga Phoenix paling banyak 50-50 dengan satu-satunya kultus dan keluarga kerajaan selatan. Tapi sekarang, kekuatan kerajaan Wuji hampir tidak lebih lemah dari dua kekuatan super itu. Pertarungan ini, ada 100% peluang untuk menang. Kita harus menghancurkan Kekaisaran Naga Phoenix di wilayah laut yang mengalir dan membiarkanmu menjadi sombong. Karena kamu berani datang ke wilayah kami yang luas dan memulai perang, kamu pantas mati. Di reruntuhan Kerajaan Dewa, semua orang memandang dengan kagum saat semua vaksi di wilayah yang luas terbang menuju wilayah laut yang mengalir. Semua orang dipenuhi dengan kegembiraan menuju perjalanan ini. Tidak peduli apa, Kekaisaran Naga Phoenix adalah orang luar dan penyerbu. Mereka lah yang memulai perang. Sekarang semua kekuatan di wilayah yang luas telah bergabung, itu mengasihkan. Penyerbu harus mati. Namun, pada saat ini, Feng Luan, Lan Qingyue, dan yang lainnya yang berdiri di atas Xiaolan tidak tahu bahwa seluruh pasukan di wilayah yang luas itu sedang mengejar mereka. Itu binatang raksasa Barbarian Godes. Tampaknya ada banyak orang di atasnya. Apa yang mereka coba lakukan? Dinasti Uji telah memutuskan untuk berurusan dengan mereka. Saya pikir Dewi Barbar dan dinasti Naga Phoenix sedang melarikan diri. Mereka harus menuju ke wilayah laut yang mengalir. Sepertinya mereka akan melarikan diri. Jika mereka tidak melarikan diri, dinasti Uji akan dapat menghancurkan mereka secara langsung. Mereka lah yang akan memulai perang di wilayah kita yang luas. Feng Luan, Lan Qingyue, dan yang lainnya, yang berdiri di atas sosok Xiaolan dan memiliki telinga yang peka, samar-samar dapat mendengar suara-suara yang datang dari bawah. Ini membuat ekspresi mereka menjadi jelek. Tindakan dinasti Uji bahkan lebih menjijikan daripada sekte solipsistik dan keluarga kerajaan selatan. Jika mereka ingin bertarung, mereka akan bertarung. Sekarang, mereka berjuang demi keuntungan, dan mereka berdiri di landasan moral yang tinggi, berjuang demi kedamaian di wilayah yang luas. Benar-benar memalukan. Sun Lingxiu berkata dengan sedikit jijik. Kita harus membalas dendam untuk ini. Lan Qingyue mengerutkan bibirnya. Basis kultivasi saya baru saja melangkah ke peringkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang dalam. Segera, saya akan bisa bertarung melawan ahli tingkat kekosongan yang mendalam peringkat ke-9. Dalam 2 hingga 3 tahun, si biru kecil akan bisa berevolusi lagi. Setelah berevolusi, biru kecil bisa menyapu seluruh area yang luas. Kita tidak perlu terburu-buru. Satu atau dua tahun, kita bisa menunggu. Feng Luan melihat ke bawah ke wilayah di bawah. Wajahnya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat. Dalam menghadapi situasi ini, jika dia mengandalkan dirinya sendiri, dia mungkin akan depresi dan kecewa. Namun, dengan Wang Sian, Lan Qingyue, dan Istana Naga di sekitarnya, selain sedikit kengganan, dia tidak merasa terlalu kecewa. Seperti yang dikatakan Lan Qingyue, jika dia diberi waktu 2 hingga 3 tahun lagi, bukankah mudah bagi Xiaolan untuk berubah menjadi binatang raksasa di alam umur panjang dan menyapu seluruh area yang luas. Suatu hari, kita akan kembali dan membuat seluruh area yang luas menghormati kita sebagai raja. Di belakang mereka, sekelompok menteri penting dari kerajaan Naga dan Phoenix berkata dengan tekat. Xiaolan bepergian dengan kecepatan tinggi. Dengan kecepatannya, dia bisa mencapai wilayah Liu Hai dalam sehari. Eh, itu, itu adalah dinasti Wuji, sekte Solipsistik, dan keluarga kerajaan selatan, serta sekelompok pasukan kelas 1 dan 2. Apa yang sedang terjadi? Beberapa jam yang lalu, dinasti Naga Phoenix melarikan diri ke wilayah laut yang mengalir. Semua kekuatan di wilayah kita yang luas sedang menuju ke arah itu juga. Apakah mereka mencoba membunuh kita? Ya Tuhan, hampir semua kekuatan di wilayah kita yang luas sedang bergerak. Mereka mencoba menghancurkan dinasti Naga Phoenix. Feng Luan menunggangi punggung Little Blue saat tiga vaksi super terbang di belakangnya. Ketika semua orang di kota di bawah melihat pemandangan ini, keterkejutan muncul di wajah mereka. Tiga vaksi super sudah bisa mewakili wilayah yang luas. Wilayah yang luas ingin menghancurkan wilayah laut yang mengalir. Waktu perlahan berlalu, Feng Luan, Guan Suqing, dan yang lainnya menggunakan satu hari untuk kembali ke wilayah laut yang mengalir. Semua orang dari kekaisaran Naga dan Phoenix kembali ke kota kekaisaran. Feng Luan mengikuti istana Naga dan kembali ke istana Naga. Menilai dari situasi Little Xian, dia seharusnya segera bangkit. Sekelompok gadis segera datang ke kolam Naga. Mereka melihat tubuh Naga yang tergeletak di dalam dan berkata dengan lembut. Kali ini, mereka tidak mengambil hati kegagalan kerajaan Naga dan Phoenix dan istana Naga. Meski gagal, istana Naga telah menerima peningkatan besar. Saat Wang Xian bangun, mereka masih bisa melanjutkan pertempuran. Waktu berlalu hari demi hari. Semua kekuatan di wilayah yang luas mendekati wilayah Liu Hai sedikit demi sedikit. Feng Luan dan yang lainnya tidak tahu bahwa tiga kekuatan utama datang untuk menghancurkan kekaisaran Naga Phoenix. Seiring waktu berlalu, tubuh Wang Xian sudah terbentuk di Dragon Pool. Tubuh Naga sepanjang 150 meter itu bersinar dengan pancaran lima warna. Lima elemen beredar di tubuhnya. Dia berbaring di sana dengan tenang seperti objek ilahi. Aku hanya sedikit jauh dari menggabungkan hati terang dan gelap dengan tubuhku. Wang Xian, yang sudah lama sadar kembali, merasakan tubuhnya dan mengungkapkan ekspresi gembira. Dia saat ini dapat sepenuhnya dibangkitkan, tetapi dia tidak memilih untuk bangun. Jantung cahaya dan kegelapan telah sepenuhnya menyatu, tetapi dia ingin menggabungkan hati cahaya dan kegelapan dengan tubuh lima elemen. Selama hampir satu tahun kebangkitan, 60 hingga 70 persen dari waktu dihabiskan untuk keseimbangan antara jantung cahaya dan kegelapan dan tujuh atribut. Sekarang, dia berada di langkah terakhir. Begitu dia berhasil, Wang Xian akan mampu menggiling lima elemen di atas kepalanya dan menginjak tiang yin dan yang. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan mendapat dorongan besar. Ini mungkin tidak sebanding dengan umur panjang setengah langkah, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh seniman bela diri kekosongan tingkat sembilan. Apakah wilayah Liu Hai ada di depan kita? Saat Wang Xian terbenam di Kolam Naga, tiga negara adidaya dan sekelompok orang kuat dari wilayah yang luas telah tiba di pinggiran wilayah Liu Hai setelah lima hari. 120 ribu orang kuat sedang melihat wilayah di depan mereka dengan sedikit rasa ingin tahu. Ada 60 hingga 70 tempat di seluruh benua Transcendental pada tingkat wilayah laut yang mengalir. Dibandingkan dengan area yang luas, itu adalah tempat kecil yang tandus. Banyak orang tidak pernah datang ke wilayah laut yang mengalir sepanjang hidup mereka. Bukan karena mereka enggan datang, tapi karena sangat sulit bagi yang lemah untuk menyeberangi laut yang mengalir ke utara. Ayo terbang ke depan dan temukan kota untuk menanyakan arah. Tatapan dingin hirarki tertinggi menyapu matanya. Matanya mengandung niat membunuh yang samar. 120 ribu orang terus terbang ke depan. Segera, sebuah kota muncul di garis pandang mereka. Dibandingkan dengan wilayah kota yang luas, kota di depan mereka tidak diragukan lagi jauh lebih sederhana. Huh, tempat kecil seperti ini bisa menghasilkan kekuatan seperti Naga dan Phoenix Empire. Ini benar-benar langka. Kedua leluhur keluarga Kerajaan Selatan menatap kota di depan mereka dengan jijik di mata mereka. Bukannya kamu belum pernah melihat kekuatan Kekaisaran Naga dan Phoenix sebelumnya. Kamu tidak bisa ceroboh. Salah satu leluhur Kekaisaran Wuji mengingatkan keluarga Kerajaan Selatan dan Sekte Solipsistik dengan enteng. Bukankah Kekaisaran Wuji Anda mengkonfirmasi bahwa Kekaisaran Naga dan Phoenix hanya memiliki dua ahli di tingkat ke sembilan dari tingkat kekosongan yang dalam? Karena mereka berdua, kenapa kita harus takut? Hanya dengan kekuatan Kekaisaran Wuji Anda, Anda seharusnya bisa langsung menghancurkan mereka. Kepala sekolah tertinggi melirik ketiga leluhur Kekaisaran Wuji dengan ekspresi tidak menyenangkan dan mendengus pelan. Sebelumnya, satu-satunya Sekte dan keluarga Kerajaan Selatan berpikir bahwa Kekaisaran Naga Phoenix memiliki tiga ahli bela diri kekosongan tingkat sembilan, jadi mereka selalu sangat takut. Namun, mereka tidak menyangka Kekaisaran Wuji akan memberitahu mereka bahwa hanya ada dua. Ini membuat mereka sedikit marah. Jika mereka tahu lebih awal, mereka tidak akan begitu penakut. He he, kita baru mempelajarinya belum lama ini. Master Bangsa Wuji tersenyum. Dari segi informasi, Kekaisaran Wuji adalah yang terkuat. Namun, mereka baru menerima informasi ini setelah Naga dan Phoenix Empire pergi. Berdasarkan informasi yang mereka terima, mereka sudah bisa memastikan bahwa lelaki tua bernama Mosa sudah pergi. Dia bukan milik Kerajaan Naga dan Phoenix. Ayo pergi, mau tidak mau aku ingin memulai pembantaian. Kaisar Selatan Jiang dia berkata dengan dingin saat dia terbang menuju kota di depan mereka. Ledakan, sosok kepala sekolah agung juga bergerak dan dia langsung terbang. Dia seperti badai lebih dari sepuluh tingkat saat dia terbang menuju kota di depannya. Tuan kota-kota ini, segera keluar. Kepala sekolah tertinggi terbang di atas kota, dan suaranya masuk ke telinga semua orang. Puji, mendengar suara kepala sekolah tertinggi, semua orang langsung merasakan rasa manis di mulut mereka, dan seteguk darah keluar. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan pingsan. Ya Tuhan apakah ini Tuhan? Sungguh menakutkan, suara yang hampir menghancurkan hatiku. Semua orang di kota terkejut saat mereka melihat ke arah kepala sekolah tertinggi dengan tak percaya. Segera setelah itu, mereka melihat pasukan 120 ribu orang terbang ke arah mereka dari langit. Mereka bisa merasakan tekanan yang mengerikan dan niat membunuh dari semua orang di depan mereka. Tuan, saya adalah penguasa kota dari kota Willow Naga dan Kekaisaran Phoenix. Bolehkah saya tahu apa pesanan Anda? Seorang penguasa kota Parubaya terkejut ketika mendengar suara ini. Ketika dia terbang keluar dari kota Lord S. Mansion dan melihat kepala sekolah tertinggi dan 120 ribu pasukannya, dia terkejut dan segera membungkuh. Kekaisaran Naga Phoenix Ketika kepala sekolah tertinggi mendengar kata-kata ini, matanya menunjukkan ekspresi menyeramkan. Aku telah turun ke tempat kecilmu ini untuk menghancurkanmu. Kepala sekolah tertinggi mengangkat lengannya dengan kejam, dan telapak tangan yang bisa menghancurkan radius 10 km langsung mengembun di langit. Apa, Tuhan? Selamatkan hidupku. Penguasa kota Liu City melihat bahwa pihak lain telah menyerang tanpa sepatah kata pun dan merasakan telapak tangan yang sangat besar di langit, dan hatinya sangat terkejut. Mati, lengan tirani kepala sekolah tertinggi Melambai, dan telapak tangan yang menutupi radius 10 km langsung menyerang penguasa kota Liu City. Tidak bagus? Lari. Ah ah, sudah berakhir, sudah berakhir. Aura yang menakutkan. Ya Tuhan, apakah mereka setan? Di bawah, ketika semua orang di kota melihat telapak tangan ini, mereka berteriak kaget. Telapak tangan yang menutupi radius 10 km, konsep macam apa ini? Bagi mereka, itu hanyalah hal yang menghancurkan dunia. Ledakan, suara yang menghancurkan bumi terdengar, dan seluruh kota tampak seolah-olah telah mengalami gempa bumi berkekuatan lebih dari selusin. Dengan satu serangan telapak tangan, semua bangunan runtuh. Di tengah, dalam 10 km, tanah tenggelam 50 meter. Lebih dari 100 ribu orang meninggal secara langsung karena serangan telapak tangan ini. Tercengang? Semua orang di kota Willow tercengang. Pakar macam apa ini? Bagaimana mereka menyinggung ahli seperti itu? Semua orang dari kekaisaran Naga dan Phoenix, mati. Wajah kepala sekolah tertinggi mengungkapkan ekspresi ganas. Dia mengangkat lengannya lagi dan telapak tangan lain yang menutupi radius 10 km muncul. Ledakan, serangan lain dan seluruh kota tertutup debu. Teriakan, tangisan minta tolong, dan jeritan langsung menutupi seluruh kota. Semua orang yang masih hidup menatap hirarki tertinggi dengan ketakutan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Di mata mereka, dia adalah iblis dari jurang maut. Baiklah hirarki tertinggi, tinggalkan beberapa orang untuk menanyakan kota kekaisaran Naga dan kekaisaran Phoenix. Dark Eye Patriark berkata dengan acuh tak acuh. Dengan lambayan tangannya, lebih dari 10 orang terbang di depannya. Tuhan, ampunilah hidupku. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Lebih dari 10 orang yang tertangkap oleh Patriark mata gelap berteriak putus asa. Diam, dia berteriak pelan. Lebih dari 10 orang tampaknya terhipnotis dan mata mereka kusam. Segera, informasi keluar dari mulut mereka satu per satu. Ayo pergi. Setelah membunuh pembangkit tenaga listrik kerajaan Naga dan Phoenix, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Dark Eye Patriark membuang lebih dari 10 orang dan berkata dengan acuh tak acuh. Kepala sekolah tertinggi terbang menuju kota kekaisaran Naga Phoenix tanpa ekspresi. Sekte yang paling membenci kekaisaran Naga Phoenix adalah sekte solipsistik. Awalnya, sekte solipsistik adalah yang terkuat di antara tiga negara adidaya. Tapi sekarang, itu adalah yang terlemah. Seluruh pegunungan solipsistik telah hancur. Orang bisa membayangkan betapa marahnya dia. Pasukan berkekuatan 120 ribu terbang menuju kota kekaisaran Naga Phoenix, meninggalkan kurang dari separuh orang di kota Willow dengan tatapan kaget. Musuh macam apa yang diprovokasi oleh dinasti kekaisaran Naga Phoenix kita? Apakah dinasti kekaisaran kita akan dihancurkan? Beberapa orang bergumam ketakutan. Para eksekutif kota yang selamat segera membuka lempengan batu komunikasi mereka dan mengirimkan berita itu. Pasukan ahli yang menakutkan dan tak terkalahkan telah tiba di kota kekaisaran Naga Phoenix. Pasukan yang menakutkan dan tak terkalahkan turun ke kekaisaran Naga dan Phoenix. Informasi ini dengan cepat dikirim ke kota-kota dan menuju ke kerajaan Naga dan Phoenix. Wilayah Liu Hai saat ini sangat berbeda dengan wilayah Liu Hai sebelumnya. Seluruh wilayah sepenuhnya dikendalikan oleh kerajaan Naga dan Phoenix, baik itu keluarga, sekte, atau sekte, semuanya dibatasi. Satu kata dari Naga dan Permaisuri Phoenix dapat menghancurkan klan atau kekuatan apapun. Namun, dalam waktu singkat ketika kekaisaran Naga dan Phoenix bersatu, semua lorong kota dibuka. Vicious Beast menyerang kota, binatang iblis mendatangkan malapetaka. Mereka tidak ada sama sekali. Begitu sebuah kota, bahkan jika itu adalah sebuah kota, bertemu dengan binatang buas yang menyerang sebuah kota, yang mereka butuhkan hanyalah satu informasi, dan pasukan kekaisaran Naga dan Phoenix akan segera menuju. Di masa lalu, setidaknya beberapa kota di wilayah Liu Hai diserang oleh binatang buas setiap tahun, dan puluhan juta orang dimakan oleh binatang buas. Sekarang, ini tidak akan terjadi sama sekali. Ketertiban memasuki setiap sudut wilayah Liu Hai. Ini membuat orang-orang di wilayah Liu Hai merasa sangat berterima kasih kepada Naga dan Permaisuri Phoenix. Seluruh wilayah Liu Hai berkembang pesat, dan semakin banyak ahli. Laporkan, ada berita dari kota Liu bahwa pasukan yang menakutkan dan tak terkalahkan telah tiba di kekaisaran Naga dan Phoenix. Seorang ahli membunuh ratusan ribu orang dalam dua gerakan. Berita itu dengan cepat sampai ke istana kekaisaran Naga dan kekaisaran Phoenix. Apa? Tentara tak terkalahkan telah tiba. Membunuh ratusan ribu orang di kota Liu dalam dua langkah. Ekspresi para pejabat penting kekaisaran berubah drastis ketika mereka mendengar berita itu. Yang mulia Permaisuri ada di istana Naga sekarang. Segera laporkan. Ekspresi menteri penting dari dinasti Naga dan Phoenix berubah drastis, dan dia buru-buru terbang menuju istana Naga. Istana Naga tidak terlalu jauh dari kota kekaisaran, jadi informasinya dengan cepat dikirimkan ke Feng Luan. Apa? Feng Luan, yang bersama Lan King Yue, Guan Su King, dan gadis-gadis lain, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Jangkauan satu gerakan bisa mencakup radius 10 km. Hanya seorang ahli di peringkat ke-9 dari tahap bela diri kekosongan mendalam yang bisa melakukan itu. Tentara yang tak terkalahkan lebih dari 100 ribu muncul di dekat laut yang mengalir ke utara dan datang untuk menghancurkan kami. Ini harus menjadi area yang luas. Mungkinkah? Ekspresi Feng Luan sedikit berubah, dan pikirannya berubah seratus kali dalam sekejap. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Mungkinkah para ahli dari wilayah yang luas datang ke wilayah laut kita yang mengalir? Guan Su King dan gadis-gadis lain juga menyadari keseriusan masalah ini dan bertanya dengan ekspresi malu. 100 persen. Karena mereka berani datang, maka kerajaan Wu Ji pasti datang. Kata Feng Luan dengan wajah muram. Mereka telah datang. Dia tidak menyangka bahwa kekaisaran Wu Ji benar-benar membunuh jalan mereka ke wilayah laut yang mengalir. Mereka tidak memiliki permusuhan dengan kekaisaran Wu Ji. Sekarang setelah mereka menyerah pada wilayah yang luas, mereka masih mengejar mereka. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa ada permusuhan yang mendalam. Metode kekaisaran Wu Ji sangat kejam. Begitu mereka memprovokasi mereka, yang terbaik adalah membasmi mereka. Mereka tidak salah, tapi... Api mengerikan muncul di mata Feng Luan. Ayo pergi. Ekspresi Feng Luan agak jelek saat dia segera terbang menuju kota kekaisaran Naga Phoenix. Kami juga akan pergi. Perdana Menteri Gui, kirim anggota istana naga ke kota kekaisaran Naga Phoenix. Lan King Yue dan gadis-gadis lain berkata dengan ekspresi serius. Itu Ratu Naga. Perdana Menteri Gui mengerutkan kening dan mengangguk. Kelompok itu dengan cepat terbang ke kota kekaisaran. Kota kekaisaran diubah dari makam demi human, dan seluruh dinasti sangat besar. Itu memiliki tahap ajaib dan banyak surga lainnya. Aula utama menjadi pusat dinasti. Tidak ada tembok kota di kota kekaisaran karena Invincible Dragon dan dinasti Phoenix tidak membutuhkan tembok kota. Masukkan peringatan. Besiaplah untuk pertempuran di utara. Feng Luan terbang ke kota kekaisaran dan langsung berteriak. Suara dinginnya bergema di seluruh kota kekaisaran. Bagaimana situasinya? Peringatan? Waspada untuk apa? Siapa yang berani menyerang Naga kita dan dinasti Phoenix? Apakah ada invasi? Apakah itu binatang buas atau semacamnya? Siapa yang berani menyerang kerajaan Naga dan Phoenix kita? Mereka mencari kematian. Ada 60 hingga 70 juta orang di seluruh Naga dan Phoenix Imperial City. Sebagian besar ahli di wilayah Liu Hai berkumpul di sini. Ketika mereka mendengar suara Feng Luan, mereka semua memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Siapa yang berani menginvasi Naga tak terkalahkan dan kekaisaran Phoenix di wilayah Liu Hai? Peringatan. Utara. Mungkinkah? Namun, ketika para prajurit dan jenderal yang mengikuti Feng Luan untuk bertarung di area yang luas mendengar dua kata ini, mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mungkinkah para ahli dari wilayah yang luas ada di sini, kan? Jika mereka ada di sini, maka para ahli dari kekaisaran Wuji pasti ada di sini. Tidak baik. Ekspresi para prajurit dan jenderal berubah drastis. Cepat. Cepat. Segera menuju ke utara. Semua prajurit segera terbang ke arah utara. Karena tidak ada tembok kota, semua orang berdiri di dataran. Dalam waktu kurang dari lima menit, ratusan ribu tentara berbaris rapi. Di langit, ahli interpretasi kosong mengendarai semua jenis tunggangan yang kuat. Banyak ahli dari klan binatang setan juga melayang di langit. Di belakang mereka, warga penasaran dari kerajaan Naga dan Phoenix berjumlah puluhan juta. Mereka berdiskusi dengan kaget, siapa penyusup yang membuat permaisuri secara pribadi datang. Semua orang melihat permaisuri di depan. Melaporkan kepada permaisuri, menurut informasi dari Willow City, dengan kecepatan penyusup, mereka akan tiba di kota kekaisaran kita dalam satu jam. Semenit yang lalu, ada pesan. Spirit Heart City di sepanjang jalan dihancurkan, dan lebih dari setengah juta orang meninggal. Menurut informasi, ratusan ribu pasukan dibagi menjadi tiga gelombang kekuatan. Satu persatu, pesan itu sampai ke telinga Feng Luan lagi, menyebabkan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Tampaknya kekaisaran Wuji juga telah tiba. Kali ini, ini akan merepotkan. Guan Suqing dan gadis-gadis lain mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kaisar Feng, tiga kekuatan dari wilayah yang luas itu bergabung. Ini adalah perang antara wilayah yang luas dan wilayah laut kita yang mengalir. Kami bukan tandingan mereka. Hanya ada satu cara sekarang, yaitu mundur dan mempertahankan Istana Naga. Perdana Menteri Gui menyarankan kepada Feng Luan dengan cemberut. Mundur dan pertahankan Istana Naga. Istana Naga tingkat 4 dapat bertahan dari serangan para ahli di bawah usia 10.000, dan kekuatan tempur anggota Istana Naga dapat ditingkatkan 4 kali lipat dalam jarak 1.000 km. Konsep macam apa ini? Mudah bagi seseorang untuk bertarung melawan 4 orang. Bahkan jika semua ahli di wilayah yang luas turun, Istana Naga tidak akan takut. Mundur dan pertahankan Istana Naga. Ekspresi Feng Luan berubah, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan malu, tidak, dengan kekejaman para ahli di wilayah yang luas dan kebencian terhadap Sekte Solipsistik. Jika kita mundur dan mempertahankan Istana Naga, mereka akan membantai seluruh wilayah Liu Hai. Saudari Feng Luan, kita sama sekali bukan tandingan mereka. Ekspresi Guan Suqing dan yang lainnya sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka bukan tandinganku. Feng Luan mengepalkan tangannya dengan erat dan menggertakkan giginya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak, bukankah kamu mengatakan bahwa begitu kamu berubah menjadi Phoenix Api, kamu akan mudah ditemukan. Jika Anda berubah hari ini, bahkan jika Anda membunuh mereka, identitas Anda akan terungkap 100% di masa depan. Setelah terungkap, dengan kekuatan dinasti Phoenix, akan sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Lan King Yue segera membalas. Ledakan. Kemudian, saat suara Lan King Yue terdengar, gelombang aura menakutkan tiba-tiba menyerbu. Aura tak terlihat mengalir dari arah puluhan kilometer. Aura macam apa ini? Di bawah, semua prajurit terkejut dan mau tidak mau berseru. Di belakang mereka, ekspresi puluhan juta orang dari kerajaan Naga dan Phoenix juga berubah drastis. Aura serangan gencar ini menyebabkan mereka gemetar. Kami bahkan tidak melihat sosok musuh, namun aura menakutkan ditransmisikan. Terima kasih kepada semua saudara dan saudari yang telah memberi penghargaan kepada kami. Tolong berlangganan dan dukung kami. Terima kasih. Musuh macam apa yang telah diprovokasi kerajaan Naga Phoenix kita? Di utara kota kekaisaran Naga Phoenix, puluhan juta orang berdiri di belakang. Ratusan ribu tentara kota kekaisaran menatap kehampaan di depan mereka. Tidak ada musuh dalam kehampaan, tetapi aura mengerikan dan niat membunuh itu telah menyerang mereka dari jarak puluhan kilometer. Ini menyebabkan semua orang di Naga dan kekaisaran Phoenix mengungkapkan ekspresi yang sangat serius dan terkejut. Bahkan Feng Luan, Lan King Yue, dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi muram. Wuuu, pada saat ini, suara siulan terdengar. Tubuh Little Blue yang sangat besar perlahan terbang. Di tubuh Little Blue berdiri banyak murid istana Naga. Divisi Panah Mata Langit, Benih Naga Starwood, Divisi Guntur, Penjaga Naga. Murid istana Naga menatap langit di utara dengan mata tajam. Para ahli istana Naga juga ada di sini. Dengan para ahli istana Naga di sini, kita tidak perlu khawatir. Belum tentu. Bahkan para ahli istana Naga ada di sini. Musuh pasti sangat kuat. Semua orang di kota kekaisaran sedang berdiskusi dengan kaget ketika mereka melihat binatang raksasa dan anggota istana Naga. Semua orang di kekaisaran Naga Phoenix tahu bahwa istana Naga jauh lebih kuat daripada seluruh kekaisaran Naga Phoenix. Mereka merasakan hawa dingin di hati mereka saat mereka menghela nafas lega. Musuh yang bisa membuat para ahli istana Naga datang ke sini pasti tidak lemah. Mengaum. Hahaha, kekaisaran Naga Phoenix, lari. Apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri hari ini? Bahkan jika kamu melintasi wilayah itu, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Pada saat ini, raungan binatang buas dan binatang iblis datang dari utara. Kemudian, sebuah suara yang mendominasi datang dan sosok-sosok muncul dengan samar. Apa itu? Setelah mendengar suara-suara ini, ekspresi semua orang di Naga dan Phoenix Imperial City berubah drastis saat mereka menatap lekat-lekat ke utara. Sosok perlahan muncul. Pertama, enam lelaki tua yang mengendarai binatang iblis yang menakutkan muncul di depan mata semua orang. Mengikuti di belakang mereka adalah sekelompok ahli yang memancarkan aura menakutkan dan memiliki ekspresi arogan di wajah mereka. Dari saat mereka memasuki wilayah laut yang mengalir dan melewati beberapa kota, semua ahli di wilayah yang luas menemukan bahwa wilayah laut yang mengalir adalah sampah. Di seluruh kota, mereka dapat dengan mudah mengeluarkan ahli interpretasi kosong dan beberapa transcendent untuk menghancurkan mereka. Mereka berada di level yang sangat berbeda. Semuanya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat terhadap pertempuran lintas wilayah ini. Semua murid dari wilayah yang luas, dengarkan. Seorang tetua dari Kekaisaran Uji mengendarai singa bayangan dan berteriak ringan. Ia, 120 ribu ahli dari wilayah yang luas itu menanggapi dengan keras. Bunuh musuh. Kepala sekolah tertinggi meraung, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Membunuh. Raungan yang mengguncang bumi datang dari mulut 120 ribu ahli di wilayah yang luas itu. 120 ribu orang dengan cepat terbang menuju kota Kekaisaran Naga Phoenix. Aura kuat yang dibawa masing-masing dari mereka langsung menyerbu ke depan. Lebih dari 10 ribu ahli bela diri yang berwawasan luas, ahli luar biasa peringkat sembilan terendah, didakwa dengan niat membunuh yang mengerikan. Seluruh langit mengalami transformasi yang mengerikan, dan awan di langit langsung berhamburan. Aura tak terlihat dan menyesakan mengembun di depan mereka. Aura yang lebih kuat langsung menyerbu seperti angin kencang dan tsunami. Siap-siap, semua jenderal kerajaan Naga dan Phoenix melihat aura pengisian dan wajah mereka berubah drastis saat mereka segera berteriak keras. Ya, ratusan ribu tentara menatap ke depan dan berteriak keras. Oh tidak, ekspresi Feng Luan sedikit berubah saat dia melihat aura pengisian. Berdengung, sebuah tongkat muncul di tangannya seketika. Dia merentangkan lengannya dan memblokir aura menakutkan di depannya. Ledakan, kedua aura itu bertabrakan, dan aura menakutkan itu langsung diblokir setengahnya oleh Feng Luan. Namun, bagaimanapun, ini adalah aura pasukan terkuat di area yang luas. Aura yang tersisa langsung menyapu ke arah belakang. Tidak bagus, kekuatan macam apa ini? Ya Tuhan, tekanan yang sangat menakutkan. Ratusan ribu tentara merasakan aura datang ke arah mereka. Seolah-olah kematian menekan leher mereka. Ah, semua prajurit di bawah level Transcendence 9 semuanya mundur ke belakang. Kaki mereka gemetar saat jatuh ke tanah. Apa, ini-ini hanya dampak aura? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Siapa orang-orang ini? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Puluhan juta orang di kota kekaisaran di belakang menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Hanya dampak auranya, lebih dari setengah naga dan pasukan paling elit Phoenix Empire benar-benar runtuh ke tanah. Bagaimana mereka bisa bertarung? Ini hanyalah dampak dari aura. Wajah semua orang dipenuhi teror. Hanya sekte saya, keluarga kerajaan selatan, dan kekaisaran Wuji, tiga kekuatan utama dari wilayah yang luas semuanya telah tiba. Ketika para jenderal itu melihat pemandangan ini, wajah mereka semua menjadi tidak sedap dipandang. Mereka menatap 120 ribu pasukan di depan mereka dengan rasa takut di hati mereka. Saat Feng Luan melihat pemandangan ini, wajahnya juga menjadi muram. Dalam hal kekuatan murni, jika istana naga tidak ada, kekaisaran naga dan Phoenix saat ini bahkan tidak akan menjadi tandingan satu-satunya sekte. Bahkan jika mereka memiliki istana naga, mereka tidak akan menjadi tandingan kekaisaran Wuji. Haha, sampah di daerah Liuhai. Kita bisa membunuh lebih dari setengahnya hanya dengan satu serangan. Tempat sampah adalah tempat sampah. Mereka berani memulai perang di wilayah kita yang luas. Hari ini, kita akan menghancurkan mereka. Setelah menjadi sombong di wilayah kita yang luas, mereka masih ingin melarikan diri. 120 ribu tentara yang kuat terbang lima kilometer ke depan. Mereka terbang di langit, dan ketika mereka melihat tentara telah jatuh dengan satu serangan dari mereka, wajah mereka menunjukkan ekspresi arogan. Kata-kata mengejek diucapkan tanpa menahan diri, dan wajah semua orang mengungkapkan ekspresi menghina. Hehe, enam ahli tingkat kekosongan mendalam tingkat sembilan juga tertawa dingin. Semua orang dari naga dan kekaisaran Phoenix, berlutut dan tundukkan kepalamu. Kami akan memberi kalian semua mayat yang lengkap. Seorang leluhur dari kekaisaran Wuji memegang tongkat sihir hitam di tangannya saat dia berbicara dari atas. Kekaisaran Wuji, kalian sekelompok orang munafik, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kami takut padamu? Lan King Yue menatap mereka saat dia berbicara dengan ekspresi sedingin es. Dewi Barbar, apakah menurutmu wilayah kita yang luas ini takut pada kekaisaran Liu Hai kecilmu? Seorang patriar kekaisaran Wuji berkata dengan acuh tak acuh. Kekaisaran Naga Phoenix, kamu memasuki wilayah kami yang luas untuk menimbulkan masalah dan menyakiti murid-murid kami. Wilayah kami yang luas, tiga kekuatan super, memimpin semua ahli di wilayah yang luas untuk datang dan membunuhmu. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Raja Wuji berkata kepada kekaisaran Naga dan Phoenix dengan ekspresi lurus. Darah harus dibayar dengan darah. Kekaisaran Naga dan Phoenix, pergi dan bersatu kembali dengan iblis langit. Patriark Agung mengangkat tangannya dengan ekspresi muram. Semua orang dari keluarga Kerajaan Selatan juga mengangkat senjata mereka dengan kebencian. Wilayah yang luas. Kerajaan Naga dan Phoenix kita telah memprovokasi area yang luas. Mereka sebenarnya ahli di wilayah yang luas. Apalagi semua ahlinya sudah dikerahkan. Ya Tuhan, bagaimana kita harus bertahan melawan mereka? Ini sama sekali bukan pertarungan dengan level yang sama. Area yang luas. Sudah berakhir? Sudah berakhir. Puluhan juta orang di belakang kekaisaran Naga Phoenix mendengar kata-kata mereka dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Wilayah yang luas itu juga dikenal sebagai wilayah atas oleh wilayah laut yang mengalir. Jika wilayah laut yang mengalir adalah sebuah desa kecil, maka wilayah yang luas adalah sebuah kota. Keduanya tidak berada pada level yang sama dalam hal level atau jumlah ahli. Jika semua ahli di wilayah yang luas datang untuk menghancurkan kerajaan Naga dan Phoenix, bagaimana mereka bisa melawan? Semua ahli di area yang luas bersiap-siap. Jangan biarkan satu pun hidup. Saya tidak ingin ada yang tumbuh di sini. Pemimpin sekte tertinggi meraung dengan ekspresi biadab. Hanya darah yang dapat digunakan untuk membayar upeti kepada orang-orang dari sekte mereka yang telah meninggal. Mati, pemimpin sekte tertinggi mengangkat tangannya, dan telapak tangan selebar 10 km muncul di udara. Di mata semua orang di kerajaan Naga dan Phoenix, telapak tangan yang sangat besar itu seperti kemarahan dewa. Semua orang terkejut. Kapan mereka pernah melihat serangan yang begitu mengerikan? Berdengung. Pola Phoenix merah muncul di antara alis Feng Luan, dan dia melambaikan tongkat di tangannya. Seekor burung api mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan langsung bertemu dengan telapak tangan yang sangat besar itu. Ayo, hancurkan tumpukan sampah ini. Bunuh semua orang dari kerajaan Naga dan Phoenix. Membunuh mereka semua. Hehehe, banyak sampah. Beraninya mereka bertindak begitu angkuh di wilayah kita yang luas. Mati. Di bawah perintah hirarki tertinggi, semua ahli dari 120 ribu korps langsung melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Mereka semua memegang senjata dan menyerang ke depan. Anggota Istana Naga, besiaplah untuk membunuh. Perdana Menteri Gui mengerutkan kening dan segera memerintahkan ketika dia melihat situasinya. Ding. Selamat kepada Tuan Rumah karena menggabungkan hati cahaya dan kegelapan dan memahami idola Dharma, polaritas ganda yinyang. Ding. Selamat kepada Tuan Rumah karena telah menggabungkan lima elemen terang dan gelap dan berevolusi menjadi naga lima elemen yinyang. Ding. Selamat kepada Tuan Rumah karena telah menguasai tujuh elemen cahaya dan kegelapan dan memahami idola Dharma, mangkuk sedekah lima elemen yinyang. Ding. Lima elemen terang dan gelap telah menyatu. Mata naga api terang dan gelap telah berevolusi menjadi mata naga lima elemen yinyang. Di luar kota Kekaisaran, pada saat perang pecah, pemberitahuan sistem muncul di benak Wang Sian di kolam naga di Istana Naga. Wang Sian, yang berbaring dengan tenang di Istana Naga, perlahan membuka sepasang mata naganya. Yang satu adalah Yin dan yang lainnya adalah Yang. Lima elemen beredar. Sepasang mata naganya sepertinya bisa menerangi langit. Tubuhnya perlahan mengambang di atas kolam naga. Diagram Taiji yang sangat besar muncul di bawah tubuhnya. Diagram Taiji berukuran sekitar 200 meter. Yang satu terang dan yang lain gelap. Di area cahaya, ada naga dewa gelap bercokol. Di dark area, ada light divine dragon bercokol. Kedua naga suci itu seperti aslinya. View, akhirnya aku benar-benar menyatu dengan mereka. Mata Wang Sian dipenuhi dengan kegembiraan. Perpaduan terang dan gelap dan perpaduan lima elemen jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Saya telah memahami dua jenis gambaran Dharma. Jantung Wang Sian berdetak kencang. Nama Wang Sian. Ras Yin yang Five Elements Divine Dragon dapat berubah menjadi manusia. Level-level keempat dari tahap penafsiran Void, bentuk ketiga dari transformasi naga ilahi. Kristal naga 123,112764 miliar, 10 ribu miliar. Avatar memerintah suku air, memerintah suku air di bawah levelnya. Pemakan kehidupan, pemakan kehidupan untuk mengekstrak dragonglas. Kontrol 5 elemen, kung fu transformasi naga. Kekuatan supernatural jiwa, roh, yin dan mata naga 5 elemen yang. Vaksimili penggilingan besar 5 elemen, negeri naga palem, dunia kepala naga, 10 ribu tubuh naga li, tiang yin dan yang, mangkuk 5 elemen yin dan yang. Istana naga tingkat 3, anggota istana naga 19.796. Atribut telah mengalami perubahan besar. Kekuatan supernatural, terang dan gelap, terang dan gelap hilang. Aspek abis demon dragon juga hilang. Ini karena mangkuk yin dan yang dari 5 elemen dapat sepenuhnya menggantikan kekuatan dan aspek supernatural. Wang Xian melihat atributnya dan sangat puas. Dia dianggap sebagai naga yin dan yang pertama dari 5 elemen dalam sejarah klan naga ilahi. Dia adalah naga dengan 7 atribut. Ada yin dan yang di matanya. Ada 5 elemen yang mengelilinginya. Saat dia merasakan kekuatan kekerasan di tubuhnya, Wang Xian merasa bahwa kekuatannya telah meningkat setidaknya satu tingkat. Butuh waktu lebih dari 8 bulan untuk bangkit kembali kali ini. Guan Su King dan yang lainnya khawatir. Saya bahkan tidak tahu untuk menyambut mereka ketika saya bangun. Wang Xian berpikir sendiri. Dia menggerakkan tubuhnya dan langsung muncul di aula Raja Naga. Salam, Raja Naga. Gadis kerang di Istana Raja Naga segera menyambutnya dengan hormat. Eh, di mana Ratu Naga dan yang lainnya? Di mana orang-orang dari Istana Naga? Tatapan Wang Xian menyapu Istana Naga. Di bawah pengawasan yin yang dan 5 elemen naga, tidak banyak anggota di seluruh Istana Naga. Melaporkan kepada Raja Naga, para ahli dari wilayah yang luas telah datang untuk menyerang naga dan kekaisaran Phoenix. Anggota Istana Naga saat ini. Sebelum gadis kerang bisa menyelesaikan kalimatnya, Wang Xian tiba-tiba mengangkat kepala naganya. Mata yin dan yangnya sepertinya bisa melihat melalui kehampaan saat dia melihat ke arah Dragon dan Phoenix Imperial City. Sekte Solipsistik, keluarga Kerajaan Selatan, dan kekaisaran Wuji. Bagus, apakah seluruh kekuatan dari wilayah yang luas ini ada di sini? Saat dia menyapu pandangannya, niat membunuh yang mengerikan keluar dari mata Wang Xian. Yin dan yang beredar, dan 5 elemen mengalir. Tubuhnya menghilang seketika. Kontrol yin dan yang, teleportasi. Setan aneh saat ini memiliki idola teleportasi Dharma. Itu bisa berteleportasi dalam radius 10 km. Dan Wang Xian saat ini bisa berteleportasi dalam radius 20 km. Selanjutnya, dia bisa berteleportasi 2 kali berturut-turut. Setelah itu, dia hanya butuh istirahat 10 menit. Teleportasi awalnya merupakan simbol pembangkit tenaga listrik di ranah umur panjang. Namun, Wang Xian sama dengan Xiaolan. Sebagai salah satu garis keturunan teratas di alam semesta, mereka mampu memiliki bakat seperti itu sebelum mencapai ranah umur panjang. Setelah 2 teleportasi, sosok Wang Xian langsung muncul sejauh 40 km. Setelah itu, tubuh naganya terbang dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak peduli apa alasannya, aku akan membuat kalian semua membayar mahal hari ini. Mata Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Membunuh. Matanya menatap lurus ke depan. Kedua murid yang dingin membentuk mata naga ilusi dari 5 elemen yin yang. Kedua mata naga itu masing-masing berukuran 10 meter. Murid yang jelas memancarkan aura yang padat dan mengesankan. Mata naga menyerbu ke depan dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Membunuh. Di medan perang, telapak tangan hirarki tertinggi dikalahkan oleh Feng Luan. 120 ribu ahli dari wilayah yang luas menyerang ratusan ribu tentara naga dan kekaisaran Phoenix dan anggota istana naga dengan ekspresi ganas. Aura penindasan absolut membuat mereka terlihat ganas dan bersemangat. Ayo ambil tindakan dan habisi mereka secepat mungkin. Tiga patriar kekaisaran Wuji saling memandang dan berkata dengan acuh tak acuh. Oke, ketiga orang itu mengangguk pelan. Kamu memaksaku. Ketika Feng Luan melihat enam peringkat sembilan pakar interpretasi kekosongan bersiap untuk menyerang, nyala api di matanya melonjak. Mengaum. Pada saat ini, rawungan naga terdengar. Apa itu? Dua mata. Semua orang menoleh, dan ketika mereka melihat dua mata naga sepanjang 10 meter, mereka sedikit terpana. Area yang luas. Apakah kamu di sini untuk mati? 1630. Tiga. 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 Tiga.